Buku Digital Ahlak Anak Muslim, buku 2, Belajar Hikmah Dari Binatang, karya Kiki Barkia A. Ayam Dari ayam kita belajar bangun pagi, setiap hari ayam berkokok sebelum subuh untuk membangunkan kita. Ayam bertasbih kepada Allah dengan berkokok, terutama saat melihat malaikat datang. B. Dari babi kita belajar untuk meninggalkan larangan Allah. Dalam Islam, babi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Babi juga hewan yang jorok, rakus, dan membawa bibit penyakit. C. Cicak Dari cicak kita belajar untuk tidak meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Cicak meremehkan bantuan semut yang bergotong royong membawa air untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaih salam. Cicak hanya menghina, tapi tidak berbuat apa-apa. D. Domba Dari domba kita belajar ikhlas menjalani ketetapan Allah. Allah menetapkan seekor domba sebagai pengganti Nabi Ismail alaih salam yang akan disembeli oleh Nabi Ibrahim alaih salam untuk menjalankan perintah Allah. E. Elang laut Dari elang laut kita belajar cerdas dalam bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Elang laut terbang berhari-hari tanpa merasa lelah sebab ia lebih banyak merentangkan sayap dan mengikuti kemana arah angin bergerak. Ia tak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengepakkan sayap. F. Flamingo Dari flamingo kita belajar berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih indah. Flamingo kecil berwarna abu-abu. Semakin dewasa ia berubah warna dan menjadi lebih cantik karena makanan yang ia makan. G. Gorilla Dari gorilla kita belajar agar jangan menjadi orang yang pemalas. Gorilla menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya untuk tidur dan makan. Ia sering tidur di siang hari dan tidur selama 13 sampai 15 jam di malam hari. H. Hamster Dari hamster kita belajar bahwa agar hidup kita sehat dan bahagia kita harus banyak berolahraga dan bereksplorasi. Hamster sangat aktif bergerak. Ia membutuhkan ruangan dan sarana bermain untuk bereksplorasi. Ia sangat suka berlari dalam hamster wheel. I. Iguana Dari iguana kita belajar menjadi pribadi yang pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berbaur dengan lingkungan sekitarnya adalah bentuk perlindungan iguana. Beberapa jenis iguana berubah menjadi lebih gelap saat kedinginan dan berubah menjadi terang saat kepanasan. J. Jangkrik Dari jangkrik kita belajar bahwa jika ingin diperhatikan orang lain, maka lakukanlah kebaikan. Jangan mencari perhatian dengan melakukan keburukan. Saat mencari pasangan, jangkrik jantan membunyikan suara yang indah dengan menggesekkan sayapnya untuk menarik perhatian jangkrik betina. K. Kolibri Dari burung kolibri kita belajar bahwa tubuh kecil bukanlah halangan untuk berbuat banyak hal. Meski ia adalah burung terkecil di dunia, ia sangat gesit bergerak di udara. Ia satu-satunya jenis burung yang dapat terbang ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, bahkan diam di tempat saat terbang. L. Lama Dari lama kita belajar menjadi pribadi yang ramah, baik hati, dan suka melindungi. Lama hidup bersama kambing dan domba dalam peternakan. Petani menjadikan lama sebagai penjaga hewan ternak dari serangan bahaya. Karena ramah, lama juga digunakan sebagai hewan terapi. Pelatih khusus membawa lama ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak yang sedih dan sakit. M. Musang Dari musang kita belajar agar jangan mudah terperdaya. Musang suka menipu tikus tanah atau calon mangsa lainnya Dengan membuat tarian dan gerakan yang aneh sampai calon mangsanya kebingungan. Setelah lengah, ia segera menerkam mangsanya pada bagian leher atau tulang belakang. N. Nuri Dari burung Nuri kita belajar bahwa dengan berlatih, kita akan semakin mahir melakukan sesuatu. Burung Nuri adalah burung yang cerdas dan berbakat. Ia bisa dilatih untuk menyebutkan kata dalam bahasa manusia. Burung Nuri sering dilatih untuk pertunjukan hiburan. Oh, orang utan. Dari orang utan kita belajar untuk cerdas dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Orang utan pandai memetakkan lingkungan dalam otaknya. Ia dapat mengingat letak sumber makanan dan air sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencarinya. Ia juga dapat meniru perilaku manusia di sekitarnya. Ia sangat gigih menyelesaikan masalah. Jika tidak berhasil dengan satu cara, ia akan mencari cara lain sampai berhasil. P. Penyu Dari penyu kita belajar mandiri melakukan sesuatu dan berani menghadapi rintangan. Sejak menetas, penyu tidak pernah bertemu dengan ayah ibunya. Setelah menetas, ia berjuang kembali ke lautan meski banyak pemangsa yang siap menerkam. Ia hidup mandiri dan berani meski jauh dari orang tuanya. K. Kual Dari kual kita belajar untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Kual hampir punah karena ulah manusia yang membawa kodok beracun dan rubah dari Eropa ke Australia. Kual makan kodok beracun lalu mati keracunan. Kual juga berebut makanan dengan rubah yang jumlahnya semakin banyak. Akhirnya kual terancam punah. R. Rubah Dari rubah kita belajar untuk saling menjaga dan menyayangi keluarga. Sekali melahirkan, rubah melahirkan anak yang banyak. Anak yang lebih tua turut menjaga adik yang baru lahir. Sesama saudara, mereka suka bercanda dengan pura-pura bergulat. Sebenarnya mereka sedang berlatih agar kelak dapat berburu sendiri. S. Sigung Dari sigung kita belajar untuk menjaga kebersihan tubuh agar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sigung menyemprotkan cairan yang sangat bau untuk mengusir predator yang akan memangsanya. Predator merasa tidak nyaman mencium bau badan sigung sehingga ia tidak mau mendekat. P. Tupai Dari Tupai kita belajar untuk menyiapkan diri dalam menghadapi keadaan sulit. Saat musim semi, Tupai menyimpan sebagian makanan yang dikumpulkan untuk menjadi cadangan makanan saat musim dingin tiba. Tupai mengubur cadangan makanannya dan mempersiapkan tempat khusus untuk beristirahat dengan nyaman selama musim dingin. U. Unta Dari Unta kita belajar tentang kesempurnaan makhluk ciptaan Allah sesuai tugas dan tempatnya di muka bumi. Unta dapat pertahan hidup selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Sehingga ia mampu hidup dan melakukan perjalanan jauh di padang pasir yang tandus dan panas. Di sana para hewan sulit menemukan sumber makanan dan sumber air. V. Velvet Dari Semut Velvet kita belajar agar kita tahu cara berterima kasih pada orang lain. Semut Velvet tidak tahu cara berterima kasih. Induk Semut Velvet bertelur di sarang serangga lain seperti tawar atau lebah. Namun ketika lahir Semut Velvet menjadikan tuan rumahnya sebagai sumber makanannya. W. Walabi Dari Walabi kita belajar berhati-hati dan tidak mekat melakukan sesuatu sampai benar-benar siap melakukannya. Saat masih kecil anak Walabi tinggal di kantong ibunya. Sebelum dapat hidup mandiri ia masih berada di dekat ibunya. Bila bahaya datang ia segera melompat ke dalam kantong ibu untuk melindungi diri. Ikan X-Ray Tetra Dari Ikan X-Ray Tetra kita belajar untuk terus memperbaiki diri. Karena apa yang ada di dalam diri terkadang terlihat apa adanya dari luar. Kita tidak selalu dapat menutupi kekurangan dan kesalahan kita. Jika dalam diri kita baik maka kebaikan akan terlihat dari luar. Ikan X-Ray Tetra memiliki tubuh transparan. Sehingga tulang dan organ dalam tubuhnya terlihat dari luar seperti gambar dalam X-Ray. Y-Yak Dari Yak kita belajar kesempurnaan ciptaan Allah. Manusia dapat mengalami kesulitan bernafas. Bahkan dapat mengalami sesak nafas bila beraktifitas di tempat yang tinggi. Allah menganugerahkan paru-paru dan jantung yang lebih besar. Sehingga Yak tidak mengalami kesulitan bernafas meski hidup di pegunungan yang minim oksigen. Z-Zebra Dari Zebra kita belajar bahwa Allah sangat berkuasa untuk menciptakan setiap makhluk berbeda dari makhluk lainnya. Sebagai manusia dikcari manusia satu berbeda dengan manusia yang lain. Begitu juga dengan pola garis hitam putih pada Zebra. Tidak ada Zebra yang benar-benar sama. Subhanallah Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perilaku binatang. Kita dapat mencontoh perilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah. Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sadaqallahillahi minash shaytanir rajim.